Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membuat One Brand Makeup Tutorial by Wardah dan disini aku udah ada produknya sekarang aku mau langsung pakai produknya ya, jadi sebelumnya yang pertama pastikan wajah sudah bersih dan setelah itu aku mau pakai Wardah Seaweed Primary Skin Hydrating Booster sekitar 3-4 tetes terus ditap-tap ke seluruh wajah ditatakan nah kalau udah selesai aku lanjut pakai Wardah Alo Hydra Mild Multifunction Gel ini bagus banget bikin makeup itu nempel bagus dan selanjutnya disini aku pakai Wardah Exclusive Liquid Foundation disini aku pakai yang shadenya nomor 05 untuk ngeblendnya sendiri aku pakai Beauty Blender ini dari Wardah tapi ini gak dijual kalian kalau pengen punya ini kalian harus beli Wardah minimal belanja Rp200-Rp250.000 itu termasuk belanja foundation dari Wardah by the way Beauty Blendernya ini udah aku basahi ya kalau kalian pengen hasilnya matte gak usah dibesahi gak apa-apa karena aku kan pengen hasilnya natural glue nah selanjutnya udah selesai aku pakai foundation langsung aku set pakai Wardah Insta Perfect Matte Fit Powder Foundation Insta Perfect ya nomor 12 yang Ivoric by the way disini aku apply pakai brush nah sekarang udah selesai aku pakai twy cake aku lanjut pakai ke bagian mata ya aku mau pakai eyeshadow disini aku pakai eyeshadow yang seri nude color aku pakai yang klasik ini warna yang paling gelap dulu selanjutnya aku ambil warna tengah dan untuk warna yang paling depan ini aku taruh di bagian inner corner terus untuk bagian lower lash line aku kasih warna yang paling gelap tadi bagian eyeshadow sekarang udah selesai sekarang aku mau lanjut ke bagian alis disini aku pakai eyebrow pencil yang brown sebelumnya aku sikat dulu alis aku biar rapi nah selanjutnya aku isi bagian dalamnya ini aku arsir pakai eyebrow kit aku ambil warna paling gelap untuk bagian ujung terus semakin ke depan aku ambil pakai warna yang terang warna tengah ya nah selanjutnya aku pakai eyeliner dari Wardah ini yang optimum high black liner aku aku suka banget sama ini karena dia itu mudah banget dipakainya untuk pemula ya nah udah selesai selanjutnya aku pakai eyeliner pencil yang warna putih next aku pakai blush on dari Wardah ini aku pakai yang seri C nah selanjutnya aku pakai mascara yang the volume export mascara oke selanjutnya yang terakhir aku pakai lipstick disini aku mau ombre disini aku pakai lip cream dari Wardah yang nomor 03 yang si Yulate untuk warna merahnya aku pakai yang nomor 01 red addicted nah jadi seperti ini untuk hasil look one brand makeup by Wardah versi aku dan finally challenge 14 hari produktif dari Wardah udah selesai yay so terima kasih udah ikutin 14 hari challenge produktif dari Wardah versi aku dan see you di challenge challenge berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati